Intro Selamat malam peran netizen Walaupun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Mengapa acara-acara panggung Dari Prabowo Gibran agak sepi Ternyata dari beberapa pengamatan saya Ternyata di daerah-daerah itu Banyak melakukan acara-acara panggung Prabowo Gibran Ada konser Prabowo Gibran Ada sembako morah Prabowo Gibran Tapi pada ujung-ujungnya Sepi peminat Ada apa? Karena Prabowo Gibran itu tidak datang disitu Berbeda dengan Anies Baswedan disitu Tapi pada kenyataannya Cukup menjadi bukti bahwa Walaupun Prabowo tidak datang Gibran tidak datang Hanya TKN mereka Kalau hanya joget-joget seperti itu Orang tidak begitu minat Apalagi ada sembako morah Ada joget game Ada festival ini Ada konser ini dan sebagainya Kenapa panggung-panggung mereka Kelihatan sepi disitu Dan kenapa tidak ada drone yang berjalan di atas mereka Nampaknya kan gimana Jadi masyarakat bisa berasumsi Ini sepi banget disitu Jadi Sampai-sampai saya mengatakan begini Kenapa sih sekarang ini Melihat dengan sebuah realitas Dari seorang Prabowo Kempaninya di mana-mana Acaranya di mana-mana Tapi lembaga surveinya sangat tinggi Itu yang menjadi catatan penting Bagi kita begitu kan ya Secara rasionalitas seperti itu Ini Acara Kompanya 02 sekarang Ya jarang pakai drone Ada apa ya Jangan-jangan ada dronenya sana Ya Acara Projo di Kapotentanggerang Kemarin hari Minggu 28 Januari 2003 Lokasi ya Kapinagrak DS Ya Gembong Kecamatan Desa Gembong Kecamatan ya Balaraja Emang gak datang Prabowo-nya Tapi melihat antusiasnya sepi Padahal lapangannya yang luas Katanya begitu kan Kalau hanya-hanya joget-joget Seperti itu yang diandalkan Mana mungkinlah main Ya Mana mungkinlah orang memilih Kira-kira seperti itu Begitu Jadi Ya Gimana sih ya Hal-hal seperti itu Begitu kan Karena masyarakat itu Butuh sosok seorang pemimpin Di situ Begitu kan Artinya apa Artinya pemimpin di situ Datang bertemu dengan rakyat Ya Walaupun sebentar Tidak menjadi masalah Sebagai antusiasme mereka Jadi Jadi Ya Acara-acara Prabowo-Gibran ini Banyak ada konser Prabowo Ya Prabowo-Gibran Ada Sembako Murah Prabowo-Gibran Aja joget-joget Seperti di Surabaya Seperti yang lain juga Begitu kan ya Ya mereka nampaknya Tidak begitu Antusiasme masyarakat Karena mereka Satu sisi melihat Dengan ada nuansa-nuansa Yang kemudian Prabowo tidak hadir di situ Gibran tidak hadir di situ Paling hanya TKN-TKNC aja Atau pernah pendukung-pendukung mereka Begitu kan ya Padahal ya Pamfletnya Ini pamfletnya sudah besar Begitu kan ya Ini gratis ya Tanpa dipunggun biaya Pesta rakyat katanya Kegiatannya adalah Lomba ya Tumpeng gemoy Lomba joget gemoy Makan siang gratis ya Free ya Kuliner lokal Hiburan musik Dan kearifan lokal Doorpress ya Dengan nilai total jutaan rupiah Tapi kenapa kok masih sepi Hal seperti itu Begitu kan Menandakan bahwa Kalau hanya Jibrity ini Ya ada doorpress ini Tapi tidak didatangkan Sebagai seorang Calon presiden Dan wakil presiden Setidaknya ganjar datang Di situ sebagai perwakilan Maka Antusiasme dari masyarakat Itu sangat kecil sekali Begitu kan Karena masyarakat hari ini Cerdas Kalau hanya joget-joget Ya ngapain Paling ya Dapatnya 200 ribu Begitu kan Dapat sembako Dan sebagainya Begitu kan ya Tapi ya inilah Politik kita Begitu kan Saya rasa Kegembiraan-kegembiraan itu Ya yang namanya Rasionalitas ya Demokrasi modern Tidak perlu dengan joget-joget Seperti itu Karena nampaknya disitu Ya hanya menampilkan Joget-joget aja Begitu ya Setidaknya Masyarakat Indonesia Kan begitu Itu paham hari ini Begitu kan ya Dengan situasi itu Begitu Jadi Kalau hanya joget-joget Acara-acara sebut Banyak di daerah-daerah Yang lain Kenapa Anies Basodan Tidak ada seperti itu Karena tidak ada gunanya Mereka Begitu Buat apa Begitu kan Karena hati mereka itu Tidak ya Disamakan dengan Karakter Hanya joget-joget itu Artinya Yang semua joget-joget itu Tidak mungkin Memilih Prabowo Ya karena Hanya mungkin Canda Ria Bersama joget-joget Tapi hatinya Ya tetap Kepada Anies Basodan Mungkin seperti itu Begitu kan Seperti yang dialami Oleh ya Orang-orang di luar sana Kaosnya Prabowo Tapi hatinya Tetap kepada Anies Basodan Ini gimana Bahkan komentar-komentar Netizen ada yang Mengatakan begini Dekat rumah goetah Yaitu Beraja basis Nasdem Kebanyakan pilihanis Dar Ya ini kan Mbak Ani ini Dekat rumahnya Katanya begitu Ada netizen Mengatakan Dekat rumahnya Bala Raja Itu basisnya Basisnya Nasdem Wajar Kalau mereka agak kosong Begitu kan Sepi Begitu kan Insya Allah ya Bala Raja lumayan Banyak Anies Katanya begitu Yang wajar Gak ada Pak Gak ada Pak Prabowo nya Bahkan ini Yang all in Pada kemana Jangan ngumpet ya Minimal Jangan Jangan Kentra banget lah Ya Surfi bongan Ini komentar-komentar Netizen Banyak sekali Pro dan kontra Disitu Begitu kan Ada yang mengatakan Kalau sepi yang datang Bisa menang Banyak kali ya Panitianya Itu komentar-komentar Deni Desen Begitu kan Padahal ini Doorpress nya sangat Banyak sekali Begitu kan Salah satunya Ada lomba Tumpeng Gemoy Ada lomba Joget Gemoy Ada makan siang Gratis Ada hiburan Musik Dan kearifan Lokal Ada doorpress Dengan nilai Total jutaan Rupiah Begitu kan Ini gratis Padahal doorpress nya Gratis Tanpa dipunggur biaya Makannya gratis Semuanya gratis Dapat joget-joget Tapi pada kenyatanya Masyarakat tidak begitu menarik Tapi bukan itu Begitu kan Itu kan hanya sesaat Mungkin seperti itu Masyarakat Indonesia Begitu kan Masyarakat Apa namanya Bala Raja ini Begitu kan Jadi Mungkin yang diharapkan mereka Adalah satu Bagaimana kesejahteraan mereka Bagaimana dapat Lapangan pekerjaan yang ada Bagaimana UMKM yang maju Bisa saja seperti itu Begitu kan Tapi nampaknya Sudah-sudah Kadung seperti ini Bagaimana juga Begitu kan Kesalahan fatal Kalau mursa pribadi Begitu kan Datangkan semua Begitu kan Seperti acara-acara Anies Baswedan Seperti acara-acara Prabowo Yang bagi tugas mereka Pak Ganjar di sana Pak Mahfud di sana Anies Baswedan di sana Muhyamin di sana Terus kemudian Pak Prabowo di sana Gibran di sana Kan seharusnya seperti itu Tidak hanya Tidak hanya barengan Begitu kan Tapi rupanya Nampaknya ketika Kenapa Gibran tidak bisa Datang sendirian Ke lapangan Itu seolah-olah Di backing oleh Yusril Ya Maaf Dari Pak Yusril Kadang Ridwan Kamil Baking mereka Di belakang mereka Bodikat mereka Begitu kan Kalau tidak ahai Pak Irlangga Begitu kan Jadi Kelihatan sekali Mungkin Begitu kan Ditatangkanlah TKN-TKN Perwakilan di situ Sebagai bentuk mereka Bagaimana kekuatan Seorang calon presiden Dan wakil presiden Dan katanya Bala Raja ini Banyak yang mendukung Anies Baswedan Katanya Karena mereka Nasdem katanya Begitu kan Basis Nasdem itu Di Bala Raja Sangat kuat sekali Begitu kan Apalagi dengan Acara-acara seperti ini Mungkin ya Lapangan semegah ini Sebanyak ini Kan kalau hanya Joket-joket doang Kan gimana Begitu Lihat saja Kursi-kursi mereka Ya Apa namanya Kosong di situ Begitu kan Jadi Sampai hari ini Saya masih Saya masih melihat Nuansa-nuansa Agak sepi Begitu kan Maka saya sering mengatakan Kenapa acara-acara Dari Panggung Ya Dari seorang Prawe Gibran Banyak yang sepi Begitu kan Karena realitasnya Mereka tidak datang Begitu kan Dalam artian Ya Prabowo Sebagai Mahni Gibran Sebagai Mahni Datanglah ke bawah Salah satu mereka Begitu kan Ya kalau hanya Joket-joket seperti itu Gimana Begitu kan Sayang seribu sayang Buang-bang anggaran Begitu kan Ya Ini anggaran kan Bukan 10 juta 20 juta Bisa saja Ini hal-hal seperti ini Bisa 50 juta Paling kecil di situ Begitu kan Ya Apalagi Mengumpulkan masa Wow Ini sangat banyak sekali Mungkin itu ya Yang kami sampaikan Ya tonton-tonton channel Hoda Report Kestrayan ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Begitu semua Jangan lupa Di subscribe Jadi youtube Hoda Report Kestrayan ini Jangan lupa like